Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di kesempatan kali ini saya ingin sharing bagaimana cara melakukan kalibrasi atau penyetelan arus pada driver stepper yang ada di modul CNC controller berbasis Arduino agar arus yang keluar dari driver ini ke arah stepper itu sesuai dengan spesifikasi dari si steppernya ya karena bisa jadi walaupun tipenya sama misalnya NEMA 17 itu punya spek yang beda-beda terutama di rating arusnya ini contoh nah ini semuanya NEMA 17 ya tapi rating arusnya beda-beda jadi yang ini 1,2A yang ini 0,7A yang ini 0,5A yang beda-beda ya sebenarnya kelihatan dari besarnya ya ini semakin besar biasanya rating arusnya semakin besar dan kalau rating arusnya semakin besar memang sebanding dengan torsinya ya jadi semakin besar torsinya pun semakin besar jadi tujuan utama dari penyetelan ini sebenarnya adalah dalam rangka supaya si steppernya itu bisa bekerja secara optimal ya optimal dalam hal ini itu maksudnya torsinya bisa maksimal tapi panasnya bisa minimal jadi kalau pas nanti torsinya bisa maksimal dan tidak ada arus yang terbuang jadi panas nah kalau arusnya kekecilan itu bisa jadi nanti nggak ada tenaganya ya ini contoh ini sekarang setelanya arusnya 0,1A ya ini padahal steppernya 1,2A kita lihat nah ini saya gerakan ini arus yang lewat 0,1A tadi saya setel sudah saya ukur ini padahal rating arusnya 1,2A nah ini kalau arusnya kurang torsinya akan jadi kecil ya ini bisa ditahan jadi nggak ada tenaganya nanti bisa jadi kalau ada di mesin CNC itu gerakannya tertahan sama beban nah jadi seperti itu kalau arusnya kurang torsinya pun kurang tapi kalau arusnya kelebihan itu nanti biasanya jadi panas makanya kita lakukan penyetelan arus ini agar arusnya pas dengan spek si stepper untuk melakukan penyetelan arus ini sebenarnya caranya cukup mudah ya kita tinggal menyetel potensiometer yang ada di driver nah ini ada potensiometer tipenya trimmer ya jadi trimmer potensiometer atau trim pot kita bisa putar-putar menggunakan obeng nah nanti kita cari posisinya supaya arusnya sesuai dengan steppernya nah penyetelan trim pot ini nanti dilakukan pada saat sistem aktifnya jadi power supplynya tetap masuk sehingga listrik masih ada di drivernya jadi kita harus hati-hati apalagi kalau kita pakai obeng yang logam ya kalau bisa sih pakai yang keramik jadi kalau kepleset nggak akan menimbulkan hubungan arus pendek ya di komponen sekitar karena kalau yang pakai logam ini kepleset nanti bisa bikin konselet ya dan merusak IC nya tapi mungkin sebelum masuk ke detil proses penyetelan arus di driver stepper ini saya ingin ajak teman-teman untuk kenalan sama komponen elektronik yang namanya trimmer potensiometer ini ya atau disingkat trim pot karena dari pengalaman saya ada kejadian dimana teman yang mencoba untuk menyetel trimmer potensiometer ini malah karena sebelumnya nggak kenal trim pot itu apa itu malah trim potnya jadi rusak ya karena waktu mutarnya mungkin pakai tenaga penuh ya dikiranya mirip skrup jadi malah besinya patah nah ini mudah-mudahan bisa menggambarkan apa itu trim pot ya simbol elektroniknya seperti ini bisa ini bisa ini ya sama ini sampel trim pot ini versi besarnya kalau yang di driver itu sangat kecil ya ini mudah-mudahan yang versi besarnya bisa menggambarkan cara kerjanya sama persis jadi nanti waktu kita melakukan penyetelan itu tidak mengakibatkan si trim potnya rusak nah ini di dalam komponen ini bentuknya kira-kira seperti ini ya ini ada tiga kaki kaki kiri kaki kanan kaki tengah ya saya sebut jadi antara kaki kiri sama kaki kanan itu ada istilahnya apa ya batang hambatan lah ya ini ini adalah bahan tertentu sehingga antara kaki kiri sama kaki kanan ini ada nilai hambatannya nah di tengahnya ini ada bilah yang bisa digeser-geser bisa ke kiri mentok ke kaki kiri atau sampai ke kanan mentok ke kaki kanan ya nah ini juga ini jadi bagian besi yang tengah ini sebenarnya adalah bagian kaki yang tengah ya ini ada besi ini adalah bagian kaki yang tengah nah ini kalau kaki tengah ini nanti disini ada besinya ini sebenarnya hanya untuk untuk penguat agar waktu diputar itu nggak patah ya nah ini kaki kiri kaki kanan jadi nanti tugas kita itu mutar-mutar ini dengan minimal putaran ke titik ini dan maksimal putaran ke titik ini ya jadi nanti kalau dia kelebihan itu bisa undefined ya statusnya undefined istilahnya nanti tegangan vrefnya yang keluar itu nggak bisa didefinisikan karena fosisnya menggantung ke tengah jadi seperti itu biasanya sih yang sebelah kiri itu disambungkan ke ground ya yang sebelah kanan adalah tegangan tertentu ya jadi kalau ini ditempelkan kita putar ke kiri sampai mentok akan menghasilkan tegangan referensi 0 kemudian kita putar ke kanan bila mentok ke kanan akan menghasilkan tegangan referensi sama dengan tegangan yang ada di kaki sebelah kanan nah ini seperti itu ini kalau di trim part itu ada referensi jadi kalau ada bagian yang datar seperti ini itu artinya kontaknya ada di seberangnya nah coba kita zoom ya coba kita putar biar kelihatan nah ini ya kalau ini bagian datar ini kontak titik ini ada di seberangnya berarti disini ini kelihatan kan ada cekungan nah seperti itu berarti posisi kaki tengah ini sedang ada disini kalau ini sedang ada disini jadi si trim part ini posisi minimumnya ada disini ya ini kan ada cekungan nih posisi minimumnya ada disini posisi maksimumnya ada disini nah ini jadi nanti bisa dikira-kira ya kalau kita sudah tahu putarannya seperti ini ini kan gak satu lingkaran penuh ya jadi nanti bisa dikira-kira tegangan referensi yang akan muncul nah ini bagaimana kalau diputarnya ke belas-belasan misalnya disini ya ini jangan sampai seperti ini ya ini kalau seperti ini posisinya menggantung itu bisa jadi tegangan yang akan muncul di v-repnya itu undefined ya atau gak menentu ya gak bisa didefinisikan jadi usahakan nah hanya maksimum sampai disini ya nah ada beberapa tipe trim part itu kalau mentok ke kanan dia ada yang menahan jadi terasa nanti ada sesuatu yang menahan kalau ini kan tipe yang bisa mutar terus ya ini bisa diputar-putar tapi gak ada ujungnya nah kalau ada beberapa trim part untuk keperluan keamanan itu waktu diputar mentok ke kanan itu ada penahannya nanti kita lihat yang ada di driver seperti apa ya nah jadi seperti itu patokannya sama yang nanti yang di driver itu ada garis seperti ini jadi ujungnya ada di mana yang maksudnya ujung ini ini kontaknya ada di mana itu pasti di seberangnya kalau ini datar artinya kontaknya ada di ujungnya nah ini seperti itu selanjutnya kita lihat yang ada di drivernya ya nah ini mungkin saya cabut dulu selamat menikmati nah ini yang di driver bisa di zoom lagi gak sudah mentok nah yang merah ini ini dan ini tipenya A4988 kalau yang ungu ini di RV8825 apa bedanya yang ungu ini kemampuan arusnya lebih besar kalau yang yang merah kan 2 ampere kalau yang ungu 2,5 ampere sekarang kita lihat konstruksi dari si trimpot ini ya powernya saya mati dulu supaya aman nah oke kita sample yang yang ini dulu mungkin ya kecil banget nah untuk yang ungu ini kita lihat ya ini 2 kaki yang tadi saya sebut kanan kiri ada di sini ya ini dan ini dan yang garis horizontal tadi ini ya jadi penunjuknya ada di ujung sini oh ini mentok kita putar ke kiri nah ini mentok nah ini mentok ke kiri nah ini jadi kan karena yang ada garis ini kemudian penunjuknya yang ada di ujung sini berarti si trimpot ini sedang menunjuk ke paling kiri ya dia minimum putaran minimumnya ini kita lihat yang ini sekarang nah ini terlihat yang tadi kaki kanan kiri ini ya ini dan ini itu artinya itu artinya nanti putarannya minimum di kaki yang ini maksimum di kaki yang ini kita coba putar nah ini terlihat ini ada bagian yang lurus ini artinya penunjuknya ada di seberangnya ada di seberang sana penunjuknya menunjuknya karena yang disini berarti ini sedang menunjuk ke sana kalau kita putar ke kanan nah ini mentok ini kan yang lurusnya ada di sini berarti menunjuknya ke sini ke kaki maksimum nah ini terasa terasa ya mentok ada yang menahan nah ini minimal berarti dia sedang menunjuk ke kaki yang ini ini ke putaran yang paling kiri ya nah ini sama ini trim pot yang ungu sama yang merah sebelah kanan ini sama ada penahannya jadi kalau kita putar ke kanan nanti ada yang ada yang menahan agar tidak kelebihan ke kiri juga seperti itu sekarang kita lihat seperti ini nah yang ini gak ada penahannya ya jadi mungkin ini harus ekstra hati-hati kita lihat kaki yang tadi kanan-kiri mana oh ini ini terlihat nih ini kaki yang kiri ini kaki yang kanan ini ya ada logamnya dan ini yang bagian lurusnya ya artinya ini sedang menunjuk ke sana ini yang kontaknya ada di sini nah ini posisi maksimum ini karena yang lurus ada di sini otomatis dia sedang menunjuk ke kaki yang kanan jadi ini walaupun walaupun putarannya gak ada penahannya karena kita tahu konstruksinya kita bisa nebak ya dia posisinya ada dimana nah kalau gini kan posisinya berarti ada di tengah-tengah ya ini karena yang lurus ada di sini berarti penunjuknya di sini ini posisinya tengah antara kaki kiri dan kaki kanan oke seperti itu ini kenapa beda ini dari layoutnya pun beda ya ini ada ada resistor di sini sebenarnya di sini gak ada ini layoutnya beda ini berarti yang bikinnya beda walaupun tipenya sama dan warnanya sama merah kalau yang ungu jelas ini beda karena IC-nya juga beda ini IC DRV8825 ini IC A4988 oke sekarang kita masuk ke ENT permasalahan bagaimana sih konkretnya proses kalibrasi ini mungkin bisa berangkat dari sini ya ada formula nah jadi kan sebenarnya proses kalibrasi ini adalah kita menyetel trimport agar dapat menghasilkan tegangan referensi dengan nilai tertentu ya nah inilah rumusnya jadi rumus ini bisa kita dapatkan di datasheet dari IC A4988 maupun DRV8825 yang ini nih untuk yang driver merah yang ini driver umum untuk yang driver merah tegangan referensi sama dengan arus dari stepper di kali 8 kali R-sense sedangkan untuk yang driver umum tegangan referensi sama dengan arus dari stepper kali 5 kali R-sense nah R-sense ini apa sih R-sense adalah resistor yang ada di PCB driver itu digunakan untuk sensor pembatas arus jadi kalau saya lihat yang driver yang ada di saya ini R-sense nya adalah 0,1 ohm yang bisa dilihat kodenya R10 atau R100 sama-sama 0,1 ohm hanya masalah beda ketelitian nah untuk bisa menghitung tegangan referensi kita perlu informasi dari rating arus stepper ya ini wajib jadi kalau kita beli stepper kita harus tahu rating arus dari stepper tersebut kalau misalnya informasi itu gak ada ya tidak bisa diaplikasikan ke proses kalibrasi ini jadi mutlak bahwa untuk penentukan kalibrasi kita harus tahu rating dari rating arus dari steppernya biasanya kalau misalnya gak ada informasi waktu kita beli kita bisa cari di datasheet nya kalau ada tipenya bisa kita cari di datasheet nya itu rating arusnya berapa oke sekarang tegangan referensi ini bisa kita ukur dimana sih gitu mungkin seperti penjelasan sebelumnya ini yang tadi dari kaki trim pot yang tiga ini tegangan referensi itu muncul di tengah yang kaki tengah jadi kita nanti ukurnya di kaki tengah nah karena besi yang di atas ini yang tempat kita muter pakai obeng itu adalah bagian dari kaki tengah maka bisa kita ukur di besi yang tampak di atas ini ini adalah bagian dari kaki tengah sehingga nanti kita bisa diukur di bagian situ oke langsung kita contohkan ya misalnya yang ini nah ini kan rating arus dari stepper yang saya pakai ini 1,2 ampere berarti karena dia pakai diver merah yaitu A4988 artinya tegangan referensi adalah 1,2 dikalikan 0,8 sesuai dengan rungus tadi bentar saya hitung 1,2 sekali 0,8 itu hasilnya 0,96 ya nah untuk mengukur kita wajib pakai wajib punya multimeter oke sekarang kita ukur di besi bagian atas trim potnya ini kan bagian dari kaki tengah sehingga tegangan referensinya muncul di situ oke yang hitam kita ke negatif yang merah kita ke besi yang ada di trim pot nah ini 0,2 jadi kurang besar ya tadi targetnya adalah 0,96 untuk menaikkan kita putar ke kanan nah ini kan sebenarnya rangkaiannya masih aktif ada arusnya jadi kita perlu hati-hati jangan sampai kepleset ini kecil banget sebenarnya gak kelihatan kita hati-hati aja kita putar ke kanan kita ukur lagi sebenarnya kalau ada capit buaya multimeternya bisa dicapitkan ke obengnya sambil diputar sambil diukur tapi karena saya gak ada ya termasuk balik-balik begini 0,6 masih kurang kita putar ke kanan lagi kita ukur lagi 0,85 nah sebenarnya gini ya biasanya itu ada margin safety nya ya jadi dari misalnya tadi 0,96 itu gak gak sepenuhnya sampai 0,96 jadi dikurangi 10% jadi 0,8 sekian lah jadi sebenarnya untuk rating 1,2 ampere ini nanti dikurangi 10% jadi tegangan referensinya itu 0,8 sekian nah ini 0,85 lah ya jadi kalau dibalik misalnya 0,85 dibagi 0,8 ya 0,85 bagi 0,8 salah 0,8 nah 1 ampere oke jadi kalau rumusnya dibalik sekarang tegangan referensinya 0,85 itu tinggal dibagi 0,8 ya artinya kalau di 0,8 itu jadi 1 jadi sekarang settingan sekarang ini menghasilkan arus 1 ampere ke stepper ini jadi ini ratingnya 1,2 tapi kita setel 1 ampere nah tadi karena ada margin safety nya biasanya seperti itu tapi kalau di full kan juga gak apa-apa mungkin yang yang jangan adalah arusnya lebih dari rating dari stepper nya karena pasti nanti kelebihan arusnya akan jadi panas oke mungkin intinya seperti itu jadi sangat mudah oke sekarang mungkin saya ingin menambahkan beberapa tip and trick beberapa kendala umum yang sering ditemui pada saat melakukan kalibrasi mungkin yang pertama adalah bagaimana jika kita tidak tahu rating arus dari stepper yang kita beli nah itu mungkin solusi pertama adalah nebak ya karena begini ini contoh saya contohkan rating arus dari stepper itu bisa dilihat dari besarnya bodi si stepper ya contoh gini ini ukuran mendekati 5 cm panjangnya ini ukuran mendekati 4 cm ini ukuran mendekati 3 cm lebih lah jadi biasanya begini kalau sudah mendekati 5 cm itu antara ratingnya antara 1 ampere sampai 1,5 ampere nah yang mendekati 4 cm tingginya itu ratingnya 500 sampai 1000 miliampere atau setengah sampai 1 ampere nah yang kecil ini biasanya maksimal itu setengah ampere jadi kalau kita gak tahu kita tebak aja berdasarkan ukuran dari steppernya atau bisa kita bandingkan ke model stepper lain yang diketahui jadi misalnya ada stepper lain yang ukuran bodinya sama kemudian dia jelas ratingnya nah mungkin bisa kita sejajarkan kalau ukurannya sama biasanya ratingnya gak jauh nah itu seperti itu nebaknya atau yang solusi kedua kalau kita gak tahu rating dari rating arus dari stepper yang paling aman nah si trim pot ini kita posisikan di posisi tengah kalau yang kecil gak kelihatan mungkin yang besar mungkin yang ini ini sampel aja sama kesnya sama yang kecil ini yang dimasuk posisi tengah adalah ini posisi dimana kontaknya ada di tengah nah ini kan kalau posisi ini posisi paling kiri ini kontaknya ada di kiri posisi gini kontaknya ada di kanan jadi kalau posisi setengah adalah posisi dimana yang bagian rata ini menghadap ke kaki kanan kiri ini itu adalah posisi setengah sama dengan ini ya yang kecil ini kan ada bagian lurusnya itu bagian nah bagian lurusnya kita posisikan ke tengah contoh kita zoom dulu nah pada contoh ini kan ini posisi ratanya ada di agak ke kanan ya agak ke kiri jadi posisi tengah ini karena kaki kanan kirinya ada di sini 1 2 posisi setengah artinya dia di tengah sini jadi yang rata ada di bawah nah ini posisi tengah kita lihat yang bagian ratanya ada di bawah nah ini kondisi kalau kita gak tahu aspek dari steppernya ya jadi posisi aman adalah posisi tengah dimana arusnya gak besar gak kecil memang gak optimal jadinya itu yang kedua ya yang ketiga mungkin gini kita coba jadi misalnya putarnya agak ke kanan itu harusnya agak besar jadi nanti kalau misalnya steppernya panas baru kita kecilin baru kita putar ke kiri lagi begitu nah iterasinya jadi kita coba coba putar ke posisi terentul tengah agak ke kanan dan mungkin nanti kalau steppernya panas baru dikecilin nah itu kalau kita gak tahu ratingnya si stepper jadi kita hanya bisa nebak nebak itu solusinya mungkin kemudian ada kendala boom yang lain misalnya kita gak punya multimeter untuk melakukan kalibrasi padahal multimeter kan wajib buat ngukur tegangan referensi nah sama mungkin solusinya jadi kita hanya bisa nebak jadi si trim potnya kita posisikan di tengah jadi kita hanya bisa nebak seperti tadi jadi kalau amannya kita taruh tengah terus kalau berani mungkin agak dikekanankan nanti kalau steppernya panas baru dikecilin lagi sebenarnya stepper kalau kita baru beli posisinya di tengah jadi untuk mengantisipasi yang males untuk kalibrasi atau mungkin tidak sempat kalibrasi itu posisinya aman di tengah walaupun tidak optimal dia aman kemudian masalah lain mungkin sepele tapi ini vital jadi bagaimana kalau kita tidak punya tools untuk mutar potensiometernya ini mungkin masalah ini pernah saya alami jadi ini karena kecil susah cari obeng yang pas trimmer pun tidak ada yang pas saya sudah cari beberapa trimmer yang pakai keramik itu terlalu kecil ukurannya mungkin kalau pun kecil itu tebal jadi tidak masuk bagaimana kalau kita tidak punya tools ini sebenarnya bisa diputar pakai kuku seperti ini bisa contohkan nah ini di bagian bawah ini ada sudut yang agak tajam ini bisa kita kaitkan ke kuku contoh nah itu berputar kan nah seperti itu arah sebaliknya sama kita kaitkan dengan sudut yang satu lagi ya mungkin seperti itu mungkin kalau ada teman-teman yang punya masalah lain nanti bisa komentar ya saya bisa nanya di kolom komentar mungkin seperti itu aja dulu ya mungkin semoga bisa bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati